Pebersa 58 pengungsi etnis Rohingya kembali terdampar di Aceh. Sebagian langsung mendapatkan perawatan medis akibat dehidrasi. Sebanyak 58 orang etnis Rohingya kembali terdampar di pantai Indrapatra, Gampong Ladong, Pecamatan Kerueng Raya, Aceh Besar. Mereka mendarat minggu pagi setelah mengaku berlayar satu bulan bertahan di laut. Sejumlah para pengungsi ini terlihat lemas dan harus mendapatkan perawatan medis. Bahkan, salah seorang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi. Dari hasil pendataan yang dilakukan aparat kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar, 58 etnis Rohingya ini berencana pergi menuju Malaysia. Namun karena kondisi kapal mereka rusak, mereka sempat terkatung-katung di laut sebelum terdampar di Aceh. Mereka ya, data yang kami dapat tadi, mereka sudah sebelah di laut. Rumah Ngabing, sementara kapalnya darusak, mereka dari Myanmar. Terdamparnya etnis Rohingya di Aceh bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejak tahun 2009, Aceh kerap kali menjadi tujuan atau transit para pengungsi etnis Rohingya yang kabur akibat konflik di Myanmar atau lari dari pengungsian di Bangladesh. Hingga November lalu, tercatat sedikitnya 230 etnis Rohingya yang mengungsi di Aceh. Taufik Kelana, Kerung Raya, Aceh Besar.